Oke selamat malam, selamat pagi, selamat siang dan selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini saya secara sederhana ingin berbagi untuk kita semua bagaimana membaca not angka ya. Saya ambilkan contoh dari yang cukup simple ya, cukup sederhana dari hidung jemaat nomor yang ke-190 yang berjudul Dari Kubur Yang Kelam. Dalam membaca not angka ada beberapa hal yang bisa kita ketahui atau wajib kita ketahui ya. Yang pertama adalah ini ya, Do sama dengan G, ini sama aja artinya lagu ini, Do nya itu dimulai di nada kelima atau Sol. Atau lebih mudahnya lagu ini menggunakan nada dasar Do sama dengan G atau chord atau kunci di awalnya itu G. Ini yang akan menentukan tinggi rendahnya sebuah lagu, lagu ini ya terutamanya ya. Kemudian yang kedua adalah enam ketuk atau dua kali tiga, artinya apa? Artinya dalam satu birama atau satu bar ini ya, garis ke atas, ketemu garis ke atas lagi ini, ada enam kali ketukan ya. Dalam satu birama, garis ketemu garis ini yang ke atas ini ya, ada enam kali ketukan. Jadi lagunya itu iramanya seperti ini, satu dua tiga empat lima enam, satu dua tiga empat lima enam, seperti itu ya. Atau boleh sama aja sih dua kali tiga atau satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga. Itu iramanya seperti itu ya. Kemudian ada garis atas ini, untuk lagu yang ini, garis atas ini abaikan saja, ini hanya untuk tanda mempersatukan tiga ketukan ya. Dan kemudian garis di bawah ini juga diabaikan saja, ini alunan untuk kalimat atau kata-kata yang di bawahnya biasanya ya. Oke, yang selanjutnya yang paling penting juga adalah ada note berdiri sendiri, seperti ini ya. Misalnya ini ada note sol atau note do ini berdiri sendiri ya. Ini bacanya itu berbarengan dengan ketukannya. Misalnya ini do ya, do mi ya. Saya ambilkan contoh do dan mi ini, jadi cara bacanya ini berbarengan dengan ketukannya ya. Do mi, seperti itu bareng dia ya. Do mi, sorry. Kemudian di sini ada titik, titik ini memiliki nilai satu ketuk. Ini juga sama ya, do dan mi ini punya nilai satu ketuk. Titik ini juga punya nilai satu ketuk. Jadi kalau sol di sebelumnya ini juga sama, punya nilai satu ketuk. Ini juga sama titik ini ya. Jadi kalau solnya ini kita nyanyikan, kita lantunkan. Kalau ada tanda titik di depannya ini, ini berarti suaranya masih terdengar ya. Misalnya seperti ini, so ya. So, do, mi. Ya, masih terdengar ya sampai sini. So, itu, seperti itu ya. Kemudian yang paling penting adalah ini ya, note di awal. Note di awal ini sol rendah ya. Tadi saya sudah sampaikan, ini lagu untuk mencari tinggi rendahnya, itu bisa pakai chord G ya. Kalau kita ada gitar, keyboard, atau piano. Kunci dasar, kunci awalnya itu G. Ya, ini untuk menentukan tinggi rendahnya sol ini. Nah, kalau tidak ada alat musik, kita bisa sesuaikan dengan tinggi rendah suara kita. Ya, seperti itu. Misalnya ini sol ya. Sol, saya ambilkan contoh ya, solnya segitu ya. Sol, ya, segitu. Lalu kita cari satu oktapnya ya, karena ini ada sol standar. Berarti sol lebih tinggi ini ya. Kita cari satu oktapnya dari sol ini ya. Ya, ini ada sol tinggi ya. Sol lebih tinggi dari ini dan la lebih tinggi dari ini ya. Ini ada titik yang lebih rendah. Ini satu oktap lebih tinggi. Itu kita cari dulu satu oktapnya ya. Seperti itu ya. Setelah dapat ya satu oktapnya, kita coba latih. Feeling suara kita ke note-note yang lain ya. Ini penting juga ya. Latih feeling suara kita ke note-note yang lain secara acak. So, so, la, so, de mi, so la, de mi, re, so, mi, re, mi, so la, mi, re, so, mi, re, de mi, so, la, so. Seperti itu, kita latih terus pilih suara kita ke note-note yang lain secara acak, seperti itu ya. Jika sudah bisa, baru kita baca dari depan ke belakang ya, dari sini ke belakang menggunakan aturan 6 ketuk ini. Kita coba ya, soalnya tadi segitu ya. So, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. So, la, sol, do, mi, re, do. Nah, nol ini berhenti ya. Do, mi, la, sol, mi, re. Ya, sampai sini ini berhenti ya. Mi, sol, mi, re, do, sol, la. Ya, ini berhenti ya. Sol, do, mi, re, la, do. Seperti itu ya, secara sederhana. Selamat mencoba untuk kita semua. Semoga berhasil dan terima kasih sudah menonton.